Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryuko Gaming Dan kembali ke tutorial Viva 23 Dan kali ini sesuai judulnya Aku kan memberikan tutorial tentang Apa sih bedanya kalau kalian main career mode Itu negotiationnya Strict dan loose Itu bedanya apa ini ya Jadi kalian lihat ini Di negotiation strictness Itu kalian bisa beli dua antara loose atau strict Jadi gini sebetulnya dulu dari awal Itu tuh aku sudah tau sih bedanya apa Kalau strict ya nanti akan jadi lebih susah Untuk negosiasinya Kalau loose jadi lebih gampang seperti itu Tapi aku belum lah nyobain Dan baru kali ini aku nyobain dan menurutku Bagus aku suka teman teman Dan nanti mungkin kedepannya Kalau nanti aku bikin career mode lagi Aku kan pakai strict aja Menurutku lebih seru Oke ya sekarang akan aku tunjukin bedanya masing-masing Dan aku kan ke strict dulu aja Kita akan mulai dengan strict dulu Oke teman teman Kita sudah sampai di gamenya Sudah sampai di permainannya Jadi gini Sekarang akan aku tunjukkan teman teman ya Jadi Kalau kalian pencet R2 Ini kan kelihatan Harganya diminta berapa Contoh misalkan Foden nih Foden itu Ada tulisannya Their asking price is 108.600 Jadi yang diminta Siti itu 108.600.000 You might have a chance If this deal with an offer Around 86 Jadi walaupun harga segitu Tapi kemungkinan besar Bakalan bisa Sukses kalau tawar sekitaran Harga 86 jutaan lah Kira-kira segitu Tapi kalau kalian pilihnya yang Negosiasinya strict Ini gak akan mau Kalau dari klub rival Contohnya ya Foden kalian tawar Approach to buy The club isn't willing to Negotiate transfer with a rival club Jadi karena Siti adalah rival Itu gak mau teman teman Dan aku coba pemain lainnya ya KDB Ini juga sama nih Kita coba Gak mau Bahkan sampai Eh sorry Sampai pemain-pemain yang cadangan Sekalipun Jadi kalian lihat nih Tadi kan KDB Foden Pemain inti lah Oke ya Sekarang kita coba ini Rico Lewis 17 tahun Istilahnya masih muda banget Kalau kalian mau ambil Permatanya Siti Misalnya pemain mudanya Sama aja Gak bisa Jadi seluruhnya gak bisa Dan itu pun gak berlaku Di Siti aja Ya Liverpool jelas Aku coba juga ya Harvey Elliot Misalkan Gak mau teman teman KD Gordon Gak mau juga Apalagi yang kayak Fabinho Hindu Gitu ya jelas Jelas gak mau Nah Tapi itu kembali lagi Gak semua berlaku ke Liverpool Dan Siti Istilahnya yang memang Betul-betul Murni Rival ya Nah Nama-nama seperti Chelsea Arsenal pun tuh Kayaknya juga gak mau Coba ya Misalkan kita ke Kai Havertz Gak mau teman teman Dan pemain mudanya sekalipun Gabriel Slonina Misalkan Gak mau Gak bisa teman teman Iya Gini Sebentar aku coba dulu ke Arsenal ya Saka Nah Nah ini Ini ada Case-case khusus Jadi gini Sebentar Aku contohin ya Sebentar Ada case-case khusus Gini Misalkan aku ke Son ya Gak Gini aja Gini aja Ke tadi Saka ya Saka Kenapa kok disini Terus saya beda The club Isn't willing to sell this player But you can pay his release clause Kalau Kalau kalian namar biasa Ke pemain yang Tidak memiliki release clause Itu Clubnya pasti langsung nolak Ya Kalau kalian gak tau Release clause itu apa sih bang Coba kalian Lihat video-video Atau mungkin Lihat disini Itu aku sudah tunjukin Itu Kayaknya di FIFA Kayaknya ada PES ada lah Itu pokoknya itu Nah Punya release clause disini Nah Kalau kalian pakai negotiationnya Strik Kalau kalian beli biasa Kan klubnya pasti nolak Klub rival Tapi Kalau si pemain itu Punya release clause Release fee Itu Bisa dibeli Nah Tapi nanti akan aku coba Kan kita bisa dibilang itu Kalau pakai release fee Kita bisa menembus Barikade pertama dulu Kayak yang aku bilang Transfer pakai release fee Itu ada dua barikade Dengan release fee Kita bayar sesuai release fee Barikade pertama hilang Kita bisa tembus Kita langsung nego Ke pemainnya Nah nanti akan aku coba Kalau kita pakai negotiationnya Strik Nego ke pemainnya Pemainnya mau atau enggak Ataukah susah Bakalan enggak mau Nah itu nanti kita lihat Teman-teman ya Oke ya Nah kita coba sekarang Langsung kita coba ya Pay Yes Pay and skip Club negotiation Oke Kita sekarang coba nego Mau enggak Sakanya Kita coba Sama mau Teman-teman ya Apakah kalau kayak gini Bisa oke Oh kayaknya mau sih Kalau kayak gini Kayaknya mau Kursial Oke Lima tahun Oh dia enggak minta release Ya boleh Tanpa release fee Oke Gaji mungkin aku kasih agak gede dikit ya Biar mau Aku mungkin kasih 180 Ya kebesaran sih harus ya Tapi biar mau gitu Coba Bakalan bisa mau enggak gitu Seorang Bukayusaka Oke Yes Mau Berarti Ya gitu Kalau kalian pakai Strict negotiation Untuk mengakalinya Itu kalian bisa Cari Pemain-pemain dari Club rival Yang punya release fee Nah ini Ini kasusnya Ini kasusnya Neymar Waktu dari Barcelona Menurutku Makanya itu bagus ya Kalau kalian Suka yang Sesuatu yang Sorry Kalau kalian suka Sesuatu yang mirip Real life Pakailah yang strict Soalnya kan bagus Kayak dulu Barcelona enggak mau Jual Neymar Ke PSG Tapi Terus dibayar sesuai Release fee Ya sudah Mau enggak mau Barcelona harus lepas Nah ini juga sama Arsenal harusnya Enggak mau Tapi karena MU bayar sesuai Release fee Otomatis Mau enggak mau Harus lepas Seperti itu Itu bakalan seru Bagus Jadi kayak Deplot twistnya Juga gitu Ya Saka gabung Oke Karena ada Release fee Nah sebaliknya Kalian kalau Nego Pertanjangan kontrak Sama pemain Atau kalian Kayak Saka nih Bayi baru Kalau bisa Jangan dikasih release fee Kalau bisa Seperti itu Oke ya Bad negotiation Nah Sekarang gini Aku kan tunjukkan yang lain Tadi sampai Arsenal ya Arsenal Yang lainnya sama sih Kayak El Neni Enggak bisa Oke ya Nah sekarang Spurs nih Coba nih Spurs Kayaknya bisa Kalau Spurs Coba aku lihat Nah ini sambil kita bandingkan ya Untuk masalah harganya Jadi kalian ingat-ingat aja Untuk SON Itu tuh kalian ingat-ingat Asking price nya 134.500.000 Dan Kira-kira Bakalan bisa deal Di harga 107 Oke sekarang kita coba ya Ya SON bisa Nah kita coba Ke harga 107 Tadi sesuai rekomendasi 108 lah Tadi kayak 107 Berapa gitu Oke ya Loh Loh Oh Oh Gak cukup Wanya Aduh Gak cukup Tunggu Ntar 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 Aduh Gak cukup Ntar lah Skip dulu Skip dulu Skip Tunggu Skip dulu Soalnya skip dulu Nanti aku ganti ke pemain lain aja Aku ganti ya Dan sekarang kita nyoba yang Klub di luar Inggris Berarti Kalau Kalian pakai Klub Inggris Mungkin Yang ke rivalnya aja Tapi kalau kayak Sekedar misalnya kayak Spurs aja itu sudah bisa Spurs ke bawah pasti bisa Menurutku Kayak mungkin kalian Nego Maunya Everton Newcastle West Ham Itu menurutku pasti bisa Tapi kalau yang Udah setara Mungkin gak bisa Nah sekarang kita coba keluar Ke Real Madrid Misalkan Vini Mau gak Vini Mau teman-teman Berarti Bisa Real Madrid Bisa Coba ya Aku ke Misalkan Messi Mau gak Messi itu Mbak P Coba ya Messi coba nih Oke kita coba Bisa Berarti bisa Kalau keluar berarti gak Dianggap rival ya Islam Rival itu yang Satu Liga Berarti Nah sekarang Aku coba lagi Negonya Beda Ada bedanya gak Sama-sama yang Lose ya Bentar Aku akan Cari pemain yang Murah aja Teman-teman ya Nah Aku kan coba Ke Genabri Kalian coba ya Ingat-ingat Tahun-teman ya Genabri ya Kalian lihat Asking price ya 60.200.000 Dan Kira-kira Dealnya Di harga 48.200.000 Ingat-ingat Kita coba ya Genabri 60.000 Dan 48.000 Oke Ini kan bisa nih Sekarang kita coba Nego di harga Sesuai aja Langsung 48.000 200.000 Yes Oke Enggak 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 Sebentar Enggak usah Pake Rashford Aku coba Naikkan Ke 50.000 Mau gak Mau Oke Jadi tadi Harganya itu 60.000.000 Kira-kira Kisaran 48.000 250.000 Mau Oke ya Nah Sudah Sekarang Aku mau Coba keluar lagi Kita mulai yang Lose Kita lihat Kita tawar Genabri Apakah ada Perbedaan Oke ya Kita sudah mulai lagi Dan ini ya Lose kali ini ya Kita mulai Lose Nah kita masuk Di dalam game nya Dan kita lihat dulu ya Harganya sama gak Sama teman-teman ya Kalian lihat ya Asking price nya 60.200 Deal nya kira-kira 48.200 Nah kita coba Apakah sama Kalau ini Lose Coba aku tawar Ke harga Lebih rendah Coba ya Coba aja 45 Coba Coba aja Mau gak Sebentar Di counter dulu lagi Di remove Naikin Naikin 47 Kita coba Teman-teman ya Bisa lebih murah Kayaknya Coba Coba aku Gak tau Coba aku remove Lagi semua Oke Sudah Aku tawar Ke harga 48.200 Sesuai rekomendasinya Mau Teman-teman Berarti ini juga Kayak mungkin sama Mungkin kita bisa Tawar Lebih Lebih mudah Sedikit gitu Lebih murah Bisa dapet lebih murah Seperti itu ya Nah Terus ya ini Kalau kalian lose Ya ini Kalian tawar Dari City Dari Liverpool Aja tuh mau Bahkan kalian tawar Mau salah aja tuh Juga bakalan mau KDB juga bakalan mau Kita lihat ya KDB coba nih Iya bisa Udah Bisa Tinggal kalian Tawar aja Udah Selesai Ini akan aku Skip langsung ya Kita tawar Mau salah Mau salah Kita tawar Yaudah Mau Nah Kayak gini Bisa Ya jadi Kayak gitu teman-teman Seru sih Jadi kalau kalian mau Ya gini Kalau kalian Ingin untuk Sekedar fun-fun aja Ya mending yang lose aja Jadi kalian bebas Mau beli siapapun Itu bisa Tapi kalau kalian mau Menyerupai real life Ya pakailah yang strict Soalnya itu bagus Dan ini Sebelumnya Sebelumnya aku gak pernah Nyoba Cuma tau-tau aja Sekarang nanti Kedepannya aku akan pake strict Soalnya bakalan seru Soalnya aku Menerapkan itu pun di Career mode ku Walaupun pake elus Jadi aku gak akan Beli pemain dari rival Seperti itu Jadi ini bakalan seru Bagus menurutku Menurutku lebih bagus yang strict ya Soalnya lebih real life Lebih real gitu tuh Jadi dan menurutku masih bisa Kalau kalian mau beli-beli yang Kan bisa beli dari pemain lainnya Gak yang dari rival gitu loh Soalnya memang masuk akal juga Jadi yaudah lah Kayak gitu aja teman-teman ya Untuk video kali ini Kita ketemu lagi di Next video Jangan lupa untuk tombol subscribe Like, comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax